assalamualaikum teman-teman ketemu lagi di channel aku di lista nst di video kali ini aku mau kasih tau kalian cara setting hp kalian gimana caranya biar hemat nonton youtube tapi sebelum lanjut jangan lupa ya di subscribe dan like ini aku udah masuk di menu utama ya guys sekarang kita masuk ke youtube ini aku mau udah buka youtube dan buat kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe ya guys disini aku mau kasih tau dulu kalian gimana cara subscribe nya karena banyak banget dari teman-teman aku yang gak tau cara subscribe nya guys jadi gampang banget misalnya ini kan kita ketik aja di pencarian nama youtube nya di lista nst nanti kalau udah terbuka dia ada seperti ini terus disebelah kanan kalian ini kan ada tombol subscribe nya yang warna merah ini kita tekan tombol subscribe nya terus nanti ada lonceng disebelahnya kita tekan yang semua ya terus nanti disini ada tombol like nya ini udah di like ini misalnya mau kita like seperti ini ya guys dan buat kalian yang mau berkomentar atau mau bertanya silahkan ya di isi kolom komentarnya bertanya apa aja insyaallah aku akan bakal jawab ya guys atau yang bertanya-tanya tentang paket internet atau yang unlimited terus cara settingnya biar kalian hemat paketnya untuk nonton youtube disini kan udah dibuka youtube guys kan ada titik tiga nya yang sebelah kanan ini kita buka ini kita pilih nomor dua yang kualitas video jadi disini dia guys untuk man settingnya biar kalian itu hemat di kuota youtube nya aku pakai disini guys yang 360 ini yang otomatis atau yang standar dan buat kalian yang mau hemat silahkan pilih ya yang dibawah 360 itu ada dua pilihan yang pertama yang ada di atas ada 144 dan yang kedua ada yang 240 misalnya contohnya ya guys kita buka dulu yang 360 ini aku pakai yang 360 kita play dulu videonya ini yang 360 guys kualitas videonya dia bagus jernih gambarnya bagus juga videonya jernih ya guys jadi seperti ini ya kualitas videonya biar kalian tahu nanti perbedaannya guys sekarang kita pilih yang kualitas videonya yang 240 terus udah kita pilih kita play lagi videonya jadi kalau dia yang 240 dia gini ya guys coba perhatikan layar videonya itu dia agak kurang jernih dia agak berbayang gitu guys terus 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 sekarang kita pakai kualitas video yang paling rendah itu yang 144 ini kita play lagi videonya ya guys ini dia videonya untuk kualitas video yang 144 dia memang gelap terus dia nggak jelas gitu loh guys gambarnya videonya dia agak buram tapi ya guys perbedaannya kalau kita semakin rendah memakai kualitas videonya dia semakin lambat pemakaian kuotanya di untuk di YouTube jadi kalau kita semakin tinggi memakainya dia semakin kencang memakai kuota YouTube nya ya guys jadi itu dia cara settingnya yang ada titik tiga ini nanti kalian buka kualitas videonya kalian pilih yang terserah mau pilih yang mana kalau kalian pengen hemat pakai yang 144 tapi gambarnya buram gambarnya kurang jelas kalau kalian mau pakai yang 240 kalau itu menurutku udah bisa lah udah agak cerah dari yang 144 biar kalian hemat di kuota YouTube nya buat kalian yang suka nonton YouTube ya guys ini aku mau balikin lagi ke yang 360 yang otomatis karena aku biasanya pakai yang 360 guys jadi seperti itu ya guys untuk settingnya yang itu yang kalian masuk ke YouTube yang ada titik tiga di sebelah kanannya itu dia ya info dari aku semoga bermanfaat ya guys jangan lupa ya di like comment share dan subscribe terima kasih buat kalian semua yang udah mampir di channel YouTube aku jangan lupa ya di subscribe 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 gratis loh guys gratis biar channel ini makin maju guys biar makin berkembang bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye